Kalau kalian suka jenis burun yang mana guys? Yang angsa hitam? Atau yang bebek putih? Dia balik lagi ke ini. Oh balik. Banyak banget memang kita bawa rotinya ya. Sampai bebek pun kewalahan. Halo guys. Kembali lagi di channel keluarga henti di New Zealand. Kali ini kita mau ngapain sih? Jadi hari ini guys kita tuh ada lockdown lagi di New Zealand. Ini jadi baru lockdown yang kedua setelah yang pertama kali tahun lalu April ya. Karena ditemuin kasus COVID itu Delta varian. Jadi varian yang baru di Oculus tiga hari yang lalu. Nah jadi ketemu satu orang. Jadi satu negara tuh memutuskan buat lockdown selama tiga hari gitu. Padahal di kota kita ini masih belum ketemu kasusnya. Tapi jaga-jaga aja. Padahal kasusnya cuma sampai satu loh. Dia langsung sigap. Kerdana mestinya udah bilang kalau ada kasus Delta walaupun satu kita langsung lockdown. Betul sekali. PPKM. Jadi sekarang juga kita mesti pakai masker kalau kita ke supermarket dan kalau kita ke tempat-tempat publik umum. Kalau kita di kayak sekarang nih kita lagi di pinggir taman, di pinggir danau. Itu belum harus ya kita disuruh ya. Iya. Jadi cuma kalau kayak ke tempat-tempat umum yang rame aja guys. Nah jadi kita hari ini mau ngasih tau tentang kegiatan kita selama lockdown. Aduh. Aduh. Tolong pegang. Ngapain kita hari ini? Nah jadi hari ini guys. Ini hari kedua. Dari tiga hari yang direncanakan untuk lockdown. Dan hari ini kita itu pergi ke taman guys. Jadi kalau di taman tuh kita harus kayak berjarakan sama orang tuh minimal. 2 meter ya. Dan kita harus stay in our bubble. Jadi stay bersama keluarga kita terus. Jadi kita dianjurkan untuk nggak main di playground ataupun di tempat-tempat yang ada touching point dengan orang lain. Iya benar benar. Iya jadi sekarang kita ada di sebuah taman. Dan taman ini banyak banget guys. Angsa sama bebeknya. Sama burung juga. Ini ya kasih lihat. Tuh. Mereka tuh jinak banget. Dan mereka tuh suka makan roti. Ini roti nggak kalau dimakan ya. Tuh ini ada yang gede banget bebeknya. Jasko kasih roti tuh. Jasko kasih roti tuh. Jasko kasih roti nak. Lempar, lempar. Lempar. Jangan deket-deket ya. Upsi. Jarto dia. Kayaknya saking deketnya aku reach pake tangan aja tuh bisa ketangkep ya guys. Mereka tuh nggak takut orang. Orang takut sama mereka. Aduh. Jasko, deket judul Jasko. Jasko hati-hati. Nanti kamu bisa jatuh. Ini jenis apa ya namanya? Swan ya? Swan. Black Swan kayaknya ya. Black Swan. Ya. Kalau ini bebek cowok. Kalau yang kayak begini bebek cewek. Kalau ini bebek putih biasa. Itik ya itik. Gimana? Papa, I like this one. Lihat. Lu suka yang mana? Oh, yang ini. Yang hitam putih nih ya. Kalau ini suka yang mana? Ini suka yang mana? Ini suka yang ini juga. Kalau mama suka yang ini sih. Yang Black Swan ini. Tapi kalau lihat juga agak serem gitu ya guys. Lama-lama. Tuh. Jadi disini tuh ada danau guys. Danau buatan gitu. Tapi bagus banget. Dan harusnya ada ikan sih. Dan ini tapi nggak boleh mancing. Tapi disini banyak banget burung sama bebek. Dan kita guys hari ini bawa roti banyak banget. Ini ada sekitar 30 roti kali. 30 burger buns ya. Roti buat burger ya. Karena aku kerja di toko burger. Karena kita sudah siapin untuk beberapa hari. Ya karena lockdown ya rotinya mesti dibuang semua guys. Jadi sayang banget. Jadi kita pikir yaudah kita kasih ke ini aja lah. Kasih ke bebek ya. Daripada dibuang ya. Ya kasih makan. Mau kejar. Mau dikejar. Mau kejar kan ya. Mau tangkep. Kamu mau tangkep bebek. Iya. Jesko paling suka yang mana. Yang itu. Burung itu. Jesko paling suka burung itu. Jesko suka burung ya. Jesko masih dikit-dikit. Jesko masih cubit-cubitin ya. Jesko kadang-kadang suka cubit orang kayak gitu. Jangan kasih semuanya. Jepok cubit-cubit. Hei bebek. Ini bisa dipotong ya saya. Bisa dipotong. Bisa bisa. Jenis yang bisa dipotong dimakan ya. Semuanya bisa dimakan. Kalau berkaki dua. Dan berkaki empat. Selain meja dan korsi itu bisa dimakan guys. Jadi selama lockdown kita tuh harusnya tinggal di rumah guys. Cuman kan kadang-kadang bosen ya tinggal di rumah ya. Jadi kita jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya tuh harus satu keluarga gitu guys. Maksudnya. Either itu sendiri. Atau kalau misalnya mau bawa keluarga harus stay di dalam lingkungan keluarga kita. Terus gak boleh bercampur-campur sama orang. Jadi kalau misalnya ada orang datang ke rumah kayak gitu. Sebenarnya gak dianjurin sih. Tapi kita taruh. Taruh barangnya di luar gitu. Kita gak usah bukaan pintu. Mereka ambil barangnya bukaan. Bentar ya. Halo. Mana? Mana bukaan? Oh bukan. Itu kayak magpie ya? Eh bukan ya. Ini ada satu jenis burung lagi. Bisa dipet gak? Dipet-pet. Gak. Dinak kok dia. Dinak ya dia ya. Dinak banget. Bagus banget ya burunya ya. Burunya bagus banget. Biasa kalian suka yang mana ini? Yang hitam itu. Yang hitam itu. Yang hitam black swan itu ya? Hmm. Wuuuuh. Kalau kalian suka jenis burung yang mana guys? Yang angsa hitam? Atau yang bebek putih? Atau bebek putih sama hitam? Atau burung seagull? Atau Apa lagi ya? Tadi ada satu lagi yang burung yang unik itu. Yang sendirian itu guys. Panen nih panen dulu. Gak boleh banyak orang guys. Kalau gak ada orang? Kalau gak ada orang mungkin lah. Mungkin dikit-bkit. Tapi kita waktu itu pernah. Kita pernah guys dapet bebek. Kita tangkep ya. Kita tangkep satu udah. Udah masuk rumah. Cuman aku gak tega nyembelinya guys. Iya kasian ya. Jadi kita bebasin lagi. Kita balikin lagi. Kalau gak makan bebek malam. Kita pas lockdown seharian ini guys. Tadi pagi tuh seperti biasa beres-beres rumah. Hendry bikin video. Ngedit-ngedit. Abis itu Jezko tidur siang. Abis itu abis Jezko bangun-bangun tidur siangnya. Kita pergi deh jalan-jalan. Ke taman doang. Abis ini kita mau bikin video guys. Tentang bagaimana pertama kali kita mendapatkan pekerjaan di New Zealand. Nah kalau misalnya kalian mau nonton videonya. Ada di atas sini ya guys. Tinggal di klik aja. Kenyang dia balik lagi ke ini. Oh balik. Banyak banget memang kita bawa rotinya ya. Sampai bebek pun kewalahan. Bebeknya kewalahan guys. Bebek yang gede udah kenyang. Dia balik-balik ke markasnya tuh. Gak rakus ya. Gak makan putih ya. Udah selesai guys. Udah habis. Udah seneng banget. Gak ada yang kebuang rotinya. Semuanya dimakan. Dan ya itu aja sih. Kita kasih makan bebek pas lagi lockdown ini. Yeay seru. Joso masih ada roti di tangannya. Tunggu. Wih Jesko udah jalan sampai ke situ sendirian. Ya ampun. Jangan-jangan makan rotinya. Ambil-ambil. Oh beneran dia makan rotinya. Guys tadi kita kasih tau dia buat gak boleh makan rotinya. Soalnya rotinya tuh udah expired. Tapi dia ambil rotinya. Abis itu dia sembunyi dari kita. Dia jalan sejauh-jauhnya. Dia sneaking. Sneaky banget ya. Oke guys. Segitu aja video lockdown kita kali ini di New Zealand. Hari kedua dari tiga. Jadi itu aja kegiatan kita. Kasih makan bebek di taman rame-rame sekeluarga. Oke. Bagi kalian yang belum subscribe. Tolong di subscribe ya. Bantu kita. Agar video ini tetap berkembang. Di subscribe. Di like videonya. Taruh komentar juga. Di bawah sini. Dan di share juga guys. Biar banyak yang bisa liat gitu. Oke. Happy ketemu di video selanjutnya. Oke. Bye bye. Semuanya bye. Bye bye. Bye. Dia seru banget liat burungnya. Mata gendit. Mata gendit. Mata gendit yang mana.